Intro Carol S. Twig adalah seorang psikologi dan profesor psikologi di Stanford University. Ia dikenal karena penelitiannya tentang mindset dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kesuksesan individu. Dweck memperkenalkan konsep dua jenis mindset utama yaitu mindset tetap atau fixed mindset dan juga mindset berkembang yaitu growth mindset. Melalui buku mindset, the new psychology of success yang ditunisinya telah menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan mereka. Dweck menggali lebih dalam tentang perbedaan antara mindset tetap dan juga mindset berkembang serta memberikan strategi untuk mengembangkan mindset berkembang dalam membantu mereka mencapai tujuan mereka. Dweck menjelaskan bahwa mindset tetap adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang bersifat tetap dan tidak akan berubah. Orang dengan mindset tetap cenderung menghindari tantangan, takut gagal dan merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Namun sebaliknya, mindset berkembang adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat berkembang melalui upaya, latihan dan ketegunan. Orang dengan mindset berkembang melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan terus mengembangkan diri. Berbeda halnya dengan orang yang pertama tadi yaitu dengan orang yang memiliki fixed mindset. Lebih tepatnya, mindset juga mempengaruhi bagaimana cara kita berlaku, merespon kegagalan dan juga merespon tantangan. Dia mengungkapkan pentingnya memiliki mindset berkembang untuk mencapai sukses dan memperoleh pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Di dalam buku Dweck memberikan wawasan tentang pentingnya memahami dan mengubah mindset mereka agar dapat mencapai potensi penuh dan kesuksesan. Dalam buku ini banyak penekanan tentang bagaimana fixed mindset dapat mempengaruhi cara kita bekerja. Fixed mindset membuat kita terkurung dan juga membatasi kita untuk bergerak lebih besar dan juga lebih maju. Biasanya orang yang memiliki mindset tetap atau fixed mindset, mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor kehidupan mereka. Termasuk lingkungan sosial, pendidikan, pengalaman masa kecil dan pemahaman tentang kemampuan dan kecerdasan. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah pujian yang terfokus pada hasil dan kecerdasan semata. Jika seseorang sering dipuji karena kecerdasan atau bakat alaminya, mereka cenderung mengembangkan mindset tetap. Mereka berfikir bahwa kemampuan mereka bersifat tetap dan tidak akan berkembang. Sehingga apa? Sehingga mereka pun cenderung menghindari tantangan agar tidak mengancam gambaran diri mereka yang pintar atau berbakat. Nah terkadang pujian menjadi pisau bermata dua bisa menjadikan orang untuk mampu berkembang secara lebih baik lagi ataupun malah justru menumpulkan mindset mereka. Orang yang mempunyai fix mindset cenderung akan lebih cepat puas ketika mendapatkan pujian dan enggan untuk berkembang. Karena mereka takut gagal saat tidak berkembang dan saat itulah mereka akan takut tidak akan mendapatkan pujian kembali. Penting untuk diingat bahwa mindset tetap bukanlah sesuatu yang permanen dan ini dapat diubah. Dengan kesadaran dan refleksi orang dapat mengembangkan mindset berkembang yang memungkinkan mereka untuk mencapai potensi penuh dan meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupannya. Itulah salah satu inspirasi dari tulisan dari Carol S. Dweck tentang The New Psychology of Success. Kira-kira inspirasi apa lagi yang bisa kita ambil? Tulis di kolom komentar ya.